Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara membuat atau cara menampilkan jam digital pada halaman Microsoft Excel. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Selanjutnya, pada menu developer kita klik ya guys. Baik, kemudian kita klik pada menu visual basic. Baik, posisinya ada di sebelah kiri atas. Kita klik. Baik, kemudian kita klik pada menu disk workbook. Yang ini ya guys. Kita klik dua kali. Sehingga muncul halaman seperti ini. Baik, kemudian kita klik pada tulisan general. Kita klik ya guys. Kemudian kita klik pada menu workbook. Baik, kemudian kita ketikan seperti ini ya guys. Baik, kemudian kita minimize terlebih dahulu. Dan kita atur ya guys. Oke, sebagai contoh saya akan menampilkan jam digital pada kolom ketiga ya guys. Yaitu kolom C. Oke, kita klik sekali. Dan selanjutnya kita kembali pada halaman developer ya guys. Baik, pada dalam kurung ini. Dan kita ketikan C3. Kenapa? Karena posisi kolomnya itu berada pada huruf C yang ketiga ya guys. Pada kolom ketiga. Oke, baik, kemudian kita balik lagi ke halaman developer. Setelah itu kita klik pada menu file. Baik, kemudian kita klik pada menu shapebook. Selanjutnya kita ganti namanya ya guys. Baik, kemudian kita klik pada menu shape. Selanjutnya kita klik yes. Baik, untuk menjalankannya. Baik, kemudian kita klik pada menu play ya guys. Oke. Setelah itu kita minimize terlebih dahulu. Dan kita akan melihat hasilnya ya guys. Baik, apabila tampilannya seperti ini. Tinggal kita geser saja ya guys pada garisnya. Dan ini adalah hasilnya ya guys. Jadi seperti itu caranya. Cara membuat jam digital pada halaman Microsoft Excel. Bagaimana guys? Sangat mudah bukan? Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini. Silahkan untuk menklik tombol like. Subscribe dan comment ya guys. Baik, dan saya akhiri dengan kata. Wabila hitur wikil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.